24 partai politik dihadirkan dalam acara penanda tanganan kesepakatan kerjasama antara KPU Kaltim bersama Polda Kaltim dalam pemilu 2024 di Aula KPU Kaltim Jalan Basuki Rahmat Samarinda Senin siang. Ketua KPU Kaltim Rudiansyah menyatakan kerjasama ini sangat penting untuk mendukung kerja KPU mengingat wilayah Kaltim yang cukup luas dan sebagian masih sulit dijangkau. Dalam kondisi seperti itu KPU sangat membutuhkan pengamanan termasuk alat angkut untuk membawa logistik ketujuan. Kita akan melakukan pemetaan daerah-daerah mana saja yang memang armada-armada angkut secara umum tidak bisa mengakses secara cepat. Karena kita akan berkoordinasi dengan Polri dan TNI berkaitan dengan personil dan armada untuk bisa kembali membantu bukan saja pengawalan tetapi armadanya bisa digunakan untuk mengantarkan logistik kita ke TPS. Gubernur Kaltim Isranur yang ikut menyaksikan penanda tanganan kesepakatan pemilu damai antara KPU, Polisi, TNI, dan Parpol meminta peserta pemilu tidak memainkan politik uang. Jangan lancar, mudah, sukses ya, tidak ada masalah, jangan ada kesepakatan oleh pantai-pantai politik. Salah satunya jangan main uang. Boleh main uang untuk keperluan sendiri. Itu penting. Kita kalau sudah politik bermain uang, air. Dalam kesepakatan tersebut tidak hanya tentara, polisi dan KPU yang bertanda tangan, namun semua wakil Parpol bersama-sama menanda tangani pemilu jujur dan bebas dari politik uang. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda.